Hantu wanita berambut putih jilid 4. Orang yang berlari-lari di depan itu, yang masih nampak seperti bayangan hitam, memakai mantel dan kepalanya juga ditutup rapat, akan tetapi setelah mengawasi sekian lama dan mengejar terus, bisa juga Hawi Leong melihatnya terlebih tegas. Bayangan itu bukanlah orang bertubuh besar sebagai bermula, tetapi yang besar atau gerombongan adalah mantelnya itu. Sekarang tampak tegas, mantel itu tak pantas. Tidak mudah bagi Hawi Leong menerka orang itu, terpaksa ia mengejar terus. Ia coba memanggil, ia malah mencaci, tidak ia peroleh penyahutan. Ia masih mengejar meskipun ia merasa bahwa ia seperti tengah dipancing ke satu tempat. Sesudah mengejar sekian lama, Hawi Leong lihat di depannya terdapat sebuah kampung yang sunyi, di mana terdapat beberapa rumah saja. Ah, kau sedang main apa? Ia menegur ketika ia ingat suatu apa. Bayangan di depan itu tertawa gelis seorang diri, berbareng dengan itu, dia buka mantelnya yang besar dan gerombongan itu. Ia masih tertawa ketika ia perdengarkan jawabannya. Dahulu Ang Hoa Kuibo tinggal di dusun ini. Kau hendak masuk untuk melihat-lihat atau tidak orang itu adalah Giyo Kloset. Si Nona ingat kek pengteng, ia ingin sekali melihatnya, untuk itu ia harus pergi ke rumahnya Ang Hoa Kuibo, sebab kemungkinan besar si Nona, seberlalunya dari kota raja, mesti pulang ke rumah gurunya itu. Akan tetapi Tiat Hwi Leong tidak ingin bertemu dengan Bok Yunio, ayah ini tidak suka turut ia pergi, terpaksa dengan kebengalannya, ia gunai akal itu. Untuk mendapatkan mantel besar dan gerombongan itu, ia lakukan pencurian, habis itu, ia berpura-pura seperti ada orang bokong padanya, ia menjerit sekuat-kuatnya, Habis itu ia tunggu keluarnya Hwi Leong, lalu sambil mengebrak jendela ia menimpuk dengan sepatu butut, setelah mana ia perlihatkan dirinya dalam satu kelebatan. Terus ia lari, agar dirinya dikejar ayah itu. Karena mahirnya ilmu enteng tubuhnya, ia membuatnya ayah itu tidak dapat menyandak, ia berlari-lari dengan dibikin-bikin, untuk membuat si ayah jadi mendongkol dan mengejarnya terus sampai di dusun itu. Ayah, ku harap kau tidak gusar, kata anak angkat yang nakal ini. Angho aku ibu itu dapat dipandang sebagai sahabat tayah dari itu tidak ada halangannya untuk kau menemui murid dari sahabat almarhum itu. Hwi Leong berdiam. Ia insaf, sudah tidak seberapa lagi orang sepantarannya atau mereka yang hidup berdekatan dengannya, sedang dengan bok Yunio ia telah hidup bersama belasan tahun lamanya, biar bagaimana masih ia kenangi bekas istri muda ini. Ia pun dapat menduga keadaannya Yunio selama ini, maka itu ia memikir, adalah terlebih baik untuk tidak menemui bekas istri itu. Siapa yang tahu? Gio klosat sekarang Jusieru memancing di akar rumahnya Angho aku ibu. Ayah, marilah masuk si raksasi kemala membujuk. Tidak apa kau menemui kek pengteng. Dia toh yang mengantarkan kita Eng Siu Yang. Dan kita masih belum mengaturkan terima kasih kepadanya. Hwi Leong tetap bersangsi, hingga ia berdiam saja. Justeru itu kupingnya dengar angin yang membawa jeritan atau seruan bercampur suara beradunya senjata, hingga ia jadi haran. Baiklah, mari kita pergi melihat akhirnya ia jawab anaknya itu. Gio klosat juga dengar suara itu, ia menjadi heran sekali. Mungkinkah ada orang yang mengsatrukan turunannya? Angho aku ibu ia tanya dirinya sendiri. Ia lantas lompat, untuk terus berlari dengan keras ke arah rumah yang bertembok batu dari mana menyorot keluar sinar api. Begitu lekas ia sampai di depan rumah itu, terus ia enjot tubuhnya. Untuk lompat naik ke atas genteng. Ia telah mendahului ayah angkatnya. Ia pun segera dengar suara nyaring di dalam rumah. Dia ada muridnya Angho aku ibu inilah kebetulan. Beku kepadanya, untuk dia dipakai melampiaskan hati. Dengan dia dimaksudkan dia wanita. Ketika si raksasiku malam melongok ke bawah, ke cimce, yaitu ruangan kosong di dalam rumah, ia lihat dua orang sedang bertempur dengan seru, yang satu pria, yang lainnya wanita. Dan suanita, ia kenali, tidak lain daripada kek pengteng. Dari dalam kamar, dengan suara serak dan terputus-putus, Gio Kloset dengar, apakah dosanya anakku? Kau telah membunuh suamiku, kau masih tidak hendak lepaskan anakku itu. Tinggalkan anakku, tinggalkan. Dengan anak itu dimaksudkan anak lelaki. Dan suara itu, si Nona kenali, adalah suaranya Bok Yunio. Maka Gio Kloset tidak tunggu lama lagi, dengan pedang terhunus, ia lompat turun ke dalam. Lawan yang dihadapi kek pengteng adalah seorang bertubuh kasar, yang bersenjatakan arit besar, dan tenaganya pun besar juga. Pengteng sedang didesak hingga ia mundur setindak demi setindak. Di pinggiran menonton tiga orang lain yang tiap-tiap kali perdengarkan tertawa dingin. Ketiga orang itu terdiri dari satu Huoshio, satu Toosu atau Iman, dan seorang yang telah lanjut usianya. Si Raksasiko malah segera perdengarkan tertawanya yang panjang. Adik pengteng, jangan takut, aku datang serunya, yang disusul dengan mencelatnya tubuhnya kepada lawan yang bertubuh besar dan garang itu, hingga dia kaget karena melihat sinar pedang berkelebat dan hawa dingin dari pedang itu menyambar ke arahnya. Dia berusaha menangkis, tetapi dia kalah sebab daripada si Nona, sehingga sebelah lengannya tertabas kutung. Dengan perdengarkan jeritan aduh berulang kali, ia roboh bergulingan. Demikian gesit tubuh si Nona itu, hingga sesudah musuh itu roboh, kawan-kawannya melihat nyata sepak terjangnya si Nona yang bagaikan kilat itu. Mulanya mereka lihat satu bayangan berkelebat turun dari atas genteng tetapi mereka tak melihat tegas, atau si Nona telah perdengarkan suaranya disusul dengan serangannya yang dasyat itu. Si Huoshio atau pendekta adalah yang paling murka, dengan memutar tongkatnya yang panjang, ia lompat menerjang. Hebat serangannya tongkat yang seperti toya itu. Giyoklosat lihat musuh menerjang, ia berkelit, sambil berkelit, ia balas menikam. Huoshio itu lihai, dengan menyontek dengan toyanya, ia tangkis tikaman itu. Maka kedua senjata segera bentrok dengan memperdengarkan suara nyaring mengaung. Giyoklosat tidak membiarkan pedangnya terpental, tanpa mengubah tubuhnya, ia maju pula, untuk menikam lagi. Ia berlaku sangat sebat, ia arah pundak lawan itu. Huoshio itu kaget. Ia tidak sangka lawan ini demikian gesit. Ia tidak dapat mengubah gerakan tongkatnya untuk menangkis, ia pun tak sempat berkelit, ke kiri maupun ke kanan, maka terpaksa ia kempeskan perutnya, untuk melengak, guna menyingkir dari tikaman itu. Sebagai kesudahannya, pendeta ini lolos dari malapetaka, akan tetapi ujung jubahnya robek terkena ujung pedang si nona. Si Raksasi Remala masih belum berhenti menyerang. Kali ini ia menikam dengan tidak kalah rebatnya, ia menikam, sambil memajukan sebelah kakinya, untuk menyusul lawan itu yang telah tidak berdaya. Dengan tiba-tiba si Tawosu menyerang dengan pedangnya, ia memukul dari atas ke bawah. Ia hendak batalkan serangan si nona, hingga nona itu merasakan satu tekanan berat. Gio Kloset tidak lawan keras dengan keras, sebaliknya, dengan tiba-tiba ia kendorkan tenaganya, karena itu si Tawosu yang sedang menekan, terjerunuk tubuhnya, dengan sekonyong-konyong. Inilah ketika yang baik. Dengan memutarkan pedangnya, Gio Kloset serang Tawosu itu. Akan tetapi si Tawosu ini lihai, ia dapat pertahankan dirinya, dengan menggerakkan tangannya, ia tangkis si nona, sampai pedangnya terpental. Si Raksasi kemalah heran. Ah dari mana datangnya si hidung kerbau dan kepala gundul ini pikirnya. Mereka lihai juga, hidung kerbau sama dengan kata sindiran untuk Tawosu atau imam. Karena ini, Gio Kloset jadi berlaku hati-hati. Si kepala gundul sudah lantas tetapkan hatinya. Tadi ia kaget, karena ancaman pedang si nona hingga ia bersyukur kepada kawannya, si imam, yang telah menolongi dia dari ancaman bencana. Habis itu, ia maju pula untuk mengepung si nona berdua si imam konconnya itu. Pada waktu itu, tampaklah satu tubuh besar berkelebat turun, terus saja ia gempur jeruji jendela besi, setelah mana ia lompat masuk. Si orang tua, yang masih berdiri menonton di samping, segera membuka mulutnya. Lao tiat di sana ya demikian suaranya. Pertanyaan ini tidak memperoleh jawaban. Hui Leong masuk untuk segera sambar si orang yang tubuhnya besar itu, orang mana ia terus lemparkan. Menyusul itu terdengar tangisan bayi dan jeritan kaget dari Bok Yunio. Gio Kloset lantas berseru, ayah, lekas keluar, bereskan ketiga bangsat ini atau nanti aku yang menelannya mereka semua hingga kau tidak kebagian. Hui Leong keluar pula, ia lompat ke kalangan pertempuran itu. Berhenti dulu teriaknya. Nona itu heran, tetapi ia lantas lompat mundur. Si Huo Shio dan Toosu turut lompat mundur juga, akan berdiri berdampingan si orang tua kawannya itu, di bawah pohon Hoai. Gio Kloset melihat pada sebuah cabang pohon itu ada tergantung tubuh satu mayat yang masih sedikit bergoyang-goyang. Malah ia lantas kenali, itulah mayatnya Kong Sun Lui, anaknya Ang Hoa Kuibo. Ia jadi haran. Hui Leong sebaliknya memperlihatkan kemurkaannya. Huk Lao Jie. Cho Ato Jin, Aisian Xiang Jin katanya. Kamu bertiga ada orang-orang tertua dari Rimba Persilatan. Mengapa kamu membawa muridmu dan bersama-sama dengannya menghina orang perempuan dan anak kecil? Si orang tua tidak menjawab, sebaliknya ia bertanya. Tiat Hui Leong, katanya, bukankah Ang Hoa Kuibo itu musuhmu juga? Kau tentu masih ingat dahulu, ketika kami ajak kau bekerja sama guna satrukan Ang Hoa Kuibo, walaupun kau terhalang datang, kau toh tidak menampik ajakan kami itu? Hui Leong beliakan matanya, akan melihat ke langit. Walaupun demikian, dengan satu kematian maka seratus. Sakit hati habis musnah sudah sahutnya dengan tawar. Jadi, kamu masih ingat kejadian dahulu itu? Aku hendak bertanya, urusannya Ang Hoa Kuibo itu apakah sangkutannya dengan menantunya perempuan dan muridnya? Si imam terperanjat. Apakah Ang Hoa Kuibo telah mati? Ditanyanya. Dia telah menutup mati sejak setengah tahun yang lalu, jawab Hui Leong. Aisian siang jin melengat. Kalau begitu, sakit hati kita tak dapat dibalas, katanya Lesu. Hui Leong tidak pedulikan kekecewaan mereka itu, dia tunjuk mayatnya Kongsun Lui. Tangan kamu semua terlalu ganas, katanya dengan sengit. Aku si tiat yang tua tak senang melihat itu. Cho Ato Jin menjadi gusar. Elo Otiat, apakah kau hendak ubah persahabatan menjadi permusuhan tanyanya? Si orang tua Shi Hock juga turut gusar. Jikalau kau tidak senang, sekarang kau mau apa tanyanya, menantang. Kau telah hajar muridku, aku masih belum membuat perhitungan denganmu. Hui Leong berseru, sambil maju dan mengayunkan tangannya. Aisian siang jin menyampok dengan tongkatnya. Menampak demikian, jago tua dari barat utara itu putar tangannya, ia batal menyampok, sebaliknya ia menyambar, akan cekal tongkat orang itu. Lepas ia berseru. Hui Leong mempunyai tenaga dalam yang hebat, yang jauh melebihi Giyok Loset. Maka atas sambarannya itu, si Huo Shio rasakan telapak tangannya sakit. Tapi karena ia keras hati, sedapatnya ia pertahankan diri. Cho Ato Jin, dalam murkanya, menyerang dengan pedangnya, lah hendak membantu kawannya, supaya kawan itu bebas. Ujung pedangnya itu menikam ke arah bahu si orang tua Shi Tiat. Hui Leong lepaskan cekatannya kepada tongkat itu, sambil menarik pulang tangan kanannya, dan berkelit dari tusukan, tangan kirinya menyambar ke arah pedang, yang disusul dengan tangan kanannya tadi. Kena ia berseru, menyusuli gerakan tangan kanannya itu. Cho Ato Jin terkejut, lekas-lekas ia mundur, tangannya pun ditarik kembali. Sebenarnya ia berlaku sebat, tetapi tidak urung ia kalah gesit. Maka lengannya kena disambar tangannya Hui Leong, pada lengan itu bertapak lima jari seperti bekas dibakar. Selagi si imam menghadapi bahaya itu, Aisian Siang Jin telah roboh terguling, karena bukan saja tongkatnya dilepaskan Hui Leong, tetapi jago si Tiat itu sengaja mendorong dengan keras, hingga kuda-kudanya lawan itu menjadi gempur dan tubuhnya terhuyung jatuh. Tangannya pendepak itu mengeluarkan darah. Tapi yang hebat adalah tongkatnya, yang terbanting begitu rupa hingga menjadi bengkok. Coba tongkat itu tak sempurna buatannya, bisa jadi bantingan itu membuatnya patah. Si orang tua Si Ho Insaf, kedua sahabatnya itu bukan tandingan si jago tua, karenanya ia loloskan joampianya, ruyung lemas dari pinggangnya, dengan apa terus ia menyabet ke arah pinggang lawan. Orang tua ini, Go Antiong namanya, ada ahli silat kenamaan dari si amsei, kecuali ilmu silatnya mahir, permainan ruyungnya pun sudah sempurna. Tapi menghadapi dia, Ho Iliong tidak menjadi jari. Bagus sambut orang tua. Ini, yang terus memutar tubuhnya, untuk meloloskan diri dari sabetan, menyusul mana, sebelah tangannya menyambar, untuk menyekal ruyung itu, sedang kakinya dimajukan. Ho Go Antiong lompat berputar dengan gerakan Ko Aibong Ho An Sin, si ular naga siluman jumpalitan, secara demikian, dapat ia loloskan ruyungnya dari ancaman cekalan lawan. Sesudah ini, dengan cepat ia menyerang pula, dengan gerakan kenghong sao liu atau angin puyuh menyapu pohon yang liu, tiga kali ia menyabet tak hentinya, untuk mendesak musuh. Cho Ato Jin pun sudah lantas maju pula, disusul oleh Tsai Sian Siang Jin. Maka imam dan pendeta ini merangsak dari kiri dan kanan, pedang dan tongkat mereka mengancam berulang-ulang. Ho Iliong tidak menjadi gentar, ia membuat perlawanan. Elo otiat aku hendak bicara seru Go Antiong tiba-tiba. Lemparkan senjatamu, baru kita bicara Ho Iliong. Menjawab dengan membentak. Apakah kamu tidak tahu aturan? Melemparkan senjata itu artinya menyerah atau minta ampun. Ho Go Antiong menjadi murka. Elo otiat, kau terlalu menghina aku dia berteriak. Kembali ia menyerang, dengan sangat sengit, perbuatan mana dicontoh Cho Ato Jin dan Tsai Sian Siang Jin, hingga kembali mereka jadi mengepung terus. Angho Aku Ibo, si biang hantu bunga merah, dahulu, karena hendak melindungi suaminya yang busuk, sudah bersatru dengan 13 jago silat dari barat utara, dengan kegagahan ia memukul mundur semua lawannya itu. Tentu sekali kekalahan itu dianggap oleh ketiga jago ini sebagai suatu penghinaan atas diri mereka, hingga mereka menjadi sangat malu, dan mereka telah bersumpah untuk menuntut balas. Memang benar mereka pernah mengajak Tiat Ho Iliong, untuk membantu mereka bekerja sama, akan tetapi karena suatu urusan, Ho Iliong tidak sampai bekerja dengan mereka. Waktu itu mereka belum sempat mencari balas, tetapi Angho Aku Ibo telah pergi meninggalkan barai utara, pergi hidup menyendiri. Begitulah beberapa puluh tahun telah lewat. Selama itu, 13 jago itu telah menutup mata, sampai akhirnya yang hidup tinggalah Hock Go An Tiong, Cho A To Jin dan Tai Sian Siang Jin bertiga. Mereka ini tidak berputus asa sambil menantikan waktu, mereka telah melatih diri terus-menerus, sampai mereka merasa sanggup melawan pula musuh mereka yang tangguh itu. Pada suatu waktu mereka mendengar Angho Aku Ibo muncul pula dalam dunia Kangou, mereka lantas pergi mencari keterangan. Mereka hanya mendengar munculnya si biang hantu, tetapi mereka tak tahu orang sebenarnya telah menutup mata. Demikian mereka mencari terus, hingga tibalah mereka di siang yang ini. Sebenarnya mereka tak tahu, Angho Aku Ibo tinggal di dusun yang sunyi senyap itu, mereka dapatkan rumahnya sebab kebetulan sekali Kongsun Lui, anak mustika dari Angho Aku Ibo, telah menciptakan onar. Setelah ibunya menutup mata, Kongsun Lui tidak ada yang kendalikan lagi, dengan lambat laun, ia menjadi binal. Ketika itu istrinya, ialah Boki Nio, sudah mengandung tujuh atau delapan bulan, maka ia suka ngelayap di luaran, untuk mencari bunga-bunga berjiwa dan memetiknya. Ia berani, ia tidak memilih bulu. Begitulah ia lihat istrinya satu piausu dan menjadi tertarik hatinya, justru itu si piausu sedang berpergian, ia keteki istri orang itu. Ia tidak berhasil, sebaliknya ia didambrat habis-habisan oleh istri orang yang setia itulah menjadi malu, bukan ia pergi, ia malah gusar. Pada suatu malam ia satroni istri piausu itu, tidak dapat dengan jalan halus, ia memperkosanya. Karena malunya, nyonya itu menghabiskan jiwanya dengan menggantung diri. Ketika si piausu pulang, ia ketahui apa yang terjadi terhadap istrinya, karena istri itu meninggalkan surat, maka ia lantas cari Kongsun Lui, untuk mencari balas. Ia dapat mencari, lalu mereka bentrok. Tapi mereka sama kosnya. Kongsun Lui segera sebut-sebut nama ibunya, atas mana piausu itu menjadi jori dan mundur sendirinya. Ternyata piausu itu ada muridnya Hok Goan Tiong. Ketika Goan Tiong dengar hal ihwal muridnya itu, ia menjadi gusar, lantas ia ajak Cho Ato Jin dan Tai Sian Sean Jin. Mencari Kongsun Lui guna membalas sakit hati istri si murid, dan sekalian mencari Ang Hoa Kui Bo. Selama itu Bok Yunio telah melahirkan satu anak laki-laki, umurnya belum 10 hari. Habis melahirkan, ia jatuh sakit hingga ia mesti tinggal rebah di atas pembaringan. Ia tahu perbuatan suaminya yang tersesat itu, karena ketika suaminya dikepung, Hok Goan Tiong telah beber perbuatan busuk dan kejam dari suaminya. Ia malah seperti menonton ketika suaminya diseret untuk digantung. Karena bersusah hati, malu dan mendongkol, ia pingsan karenanya. Hok Goan Tiong datang bersama dua muridnya, satu di antaranya ialah piausu yang istrinya menggantung diri itu. Murid yang satu ini masih belum puas, dia hendak rampas anaknya Kiyunio, untuk dibikin mati sedang murid yang saptunya lagi menyerang Kek Peng Teng dengan niatnya memperkosa gadisnya keksia itu, tapi ia mendapat perlawanan dari si nona. Syukur untuk Peng Teng dan Kiyunio, Gio Kloset dan Tiat Huwiliong telah datang secara kebetulan, hingga mereka dapat menghalangi maksud jahat dari musuh-musuh itu. Peng Teng kaget dan girang dengan berbareng melihat si raksasi Kumala, ia jabat tangannya dan menyekalnya dengan keras dan air matanya berlinang karena gembiranya. Untuk sesaat dia tak dapat berkata-kata, ketika ia buka mulutnya, ia cuma bisa menyebut, Enciye. Gio Kloset juga tidak berkata suatu apa, ia hanya memandang ke arah pertempuran. Ia tidak usah mengawasi lama atau lantas ia tertawa. Dengan bertempur lama, ketiga orang itu bukanlah tandingan ayahku katanya. Adikku, mari kita omong tentang kita sejak kita berpisahan. Tak usah kita sibuk-sibuk membantui ayahku itu. Peng Teng belum menyahuti atau kupinya mendengar tangisan bayi di dalam kamar. Marilah kita lihat dulu Bok Kiyunio katanya, mengajak Gio Kloset. Ibu dan anaknya itu pasti kaget, entah bagaimana dengan mereka. Si Raksasi Kemala manggut, ia ikut masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Bok Kiyunio sedang rebah di atas pembaringan dengan kedua tangannya memeluk bayinya. Gio Kloset tampak tubuh orang itu kurus dan mukanya pucat, tangan dan kakinya bergemetar. Enso, keponakan kutoh tidak kurang suatu apa, tanya Peng Teng. Mari aku gantikan kau menggendong dia, kau boleh beristirahat. Biarlah aku peluk di alamaan sedikit. Sahut Kiyunio dengan suara susah, napasnya pun perlahan sekali. Aku sudah tidak punya harapan lagi. Syukur dia tidak kurang suatu apa. Sebenarnya Gio Kloset jemuh terhadap Nyonya ini, akan tetapi sekarang, menampak keadaannya itu, ia terharu, hingga ia menjadi gusar pada rombongannya si orang syuhok itu. Nanti aku menuntut balas untukmu katanya dengan sengit. Akan aku bereskan beberapa orang di luar itu. Jangan, jangan, Kiyunio menjegah, sambil mencoba untuk berbangkit. Si Raksasi Kemalah heran. Apakah kau tidak hendak menuntut balas untuk suamimu? Dia tanya. Kiyunio menggelengkan kepalanya. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri, katanya. Dia, dia, dan ia tak dapat meneruskannya, suaranya pun bergetar. Memang, permusuhan harus dihabiskan, tak selamanya diperhebat, berkata Pengteng. Sukur jahat sekali hingga wajib dia memperoleh pembalasan atas segala perbuatannya. Akan tetapi, mereka itu juga ganas sekali. Karena mereka belum berhasil bertindak lebih jauh, baik biarkan saja mereka angkat kaki. Kiyunio mengerti kata-kata Pengteng itu, ia tutupi mukanya dengan kedua tangannya ia berpaling ke lain arah. Hawa amarahnya Gio Kloset bangkit kembali. Ia memang sangat benci kalau ada orang lelaki menghina orang perempuan, apapun, apapun, penghinaan itu berupa perkosaan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Pertempuran di luar kamar masih tetap seru, sampai mendadak terdengar suaranya si orang tua Shi Ho yang keras, rupanya dia terkena tangan liahai dari tiat Hui Leong. Si Raksasi Kemala lari keluar kamar. Ayah, tahan ia berseru. Hui Leong telah menghajar Hok Goan Tiong, yang ia desak sampai ilmu ruyungnya menjadi kacau, hingga pihak lawan itu menjadi lemah, justru itu, ia dengar suara anak angkatnya, ia heran. Tahan, ayah si anak ulangi seruannya. Mereka tak dapat dipersalahkan antaranya. Sampai di situ, barulah ayah itu berhenti mendesak. Mereka memaksa hingga satu jiwa melayang, mereka juga. Perhina orang perempuan dan anak kecil, kata jago tua ini, mereka sangat telengas, kejahatan mereka memenuhi langit, kira bagaimana mereka dapat diberi keringanan. Hok Goan Tiong usap-usap lengannya, tetapi ia tertawa dingin. Ang Hoa Kuibo telah mati, sakit hati kita terhadapnya, tak usah dibicarakan lagi, katanya lantas dia tuding mayatnya Kong Sun Lui, Seraya menambahkan, akan tetapi anak mustika itu sudah memperkosa istrinya muridku, sampai istri itu menggantung diri hingga binasa, karenanya kita gantung dia sampai mampus. Jikalau kejahatan dibalas jahat apakah salahnya? Hui Lyong tercengang. Anak Siang, benarkah katanya dia ini dia menegaskan? Benar sahut anak itu. Goan Tiong tertawa dingin pula. Kamu tidak cari keterangan dahulu, secara lancang kamu mencampuri urusan kita katanya sengit. Kau melukai aku, itu masih tidak ada artinya, akan tetapi kamu telah lukai parah muridku, apakah kau hendak kata sekarang? Gio Kloset maju setindak. Nanti aku yang bicara katanya bengis. Ia menyapu dengan sinar matanya yang tajam kepada tiga orang di depannya, walaupun Hok Goan Tiong satu jago, ia merasa gentar di Uga. Silakan kau bicara ia jawab. Jikalau orang melakukan sesuatu, dia sendiri harus bertanggung jawab berkata si Nona. Kongsun Lui telah melakukan kejahatannya, kamu telah menggantung dia hingga. Mati, itu sudah cukup. Tapi, apakah sangkutannya dia dengan istri dan anaknya? Siapa yang tak suka orang lain melakukan sesuatu terhadapnya, janganlah berbuat demikian terhadap lain orang. Hektometer. Apa sekarang perbuatanmu terhadap anak istri orang? Apakah kamu anggap setiap wanita pantas diperhina? Sekarang Goan Tiong lah yang bungkam. Gio Kloset lihat sikap orang itu, ia pun berlaku tenang. Perbuatan kamu itu tidak pantas, maka tidaklah ada. Artinya yang kau merasai satu tangan kata dia pula. Muridmu hendak menghina adikku penteng, sepantasnya kejahatannya tak dapat diberi ampun, akan tetapi mengingat kebinasaan yang menyedihkan dari istrinya itu, hingga ia jadi gusar melewati batas, sekarang sukalah aku memberi ampun padanya. Habis berkata begitu, si Nona berpaling kepada si Piausu yang telah ditotok jalan darahnya, hingga dia terus merasakan siksaan, dia masih bergerak-gerak di lantai sambil perdengarkan rintihan. Tidak ada lain orang yang dapat menolongi Piausu itu. Maka itu dengan tiba-tiba ia lompat pada korbannya itu, lalu menjejak pinggangnya. Hok Goan Tiong terkejut. Kau hendak bikin apa tegurnya? Dia tidak dapat mencegah lagi, maka dia menyabet dengan ruyungnya. Gio Kloset sudah menjejak, terus ia berkelit dari serangan itu. Inilah dia, anjing menggigit lutong pin katanya sambil tertawa. Ia tidak gusar walaupun orang menyerang padanya. Kau tak tahu maksud baik orang. Mana muridmu terluka parah? Kau lihat. Bukankah sekarang dia telah sembuh? Memang, selelah di jejak, jalan pula darahnya si Piausu, hingga lenyap semua rasa sakitnya, karenanya ia dapat lompat bangun tanpa kurang suatu apa, ia dapat berdiri seperti biasa. Masih ada lagi satu muridmu kata pula Gio Kloset, sambil menuju. Dia telah perhina anak istri orang, perbuatannya itu sangat tidak pantas, maka terhadapnya hendak aku memberi satu tanda meta. Kata-kata ini ditutup dengan satu sentilan jari tangan, dan melesatlah senjata rahasianya si Nona, yaitu sebatang tengheng ciam, jarum menentukan roman. Muridnya Hok Goan Tiong yang ditunjuk itu adalah orang yang tadi menerima hajarannya Hui Liong, hingga dua batang tulang rusuknya patah, karena sakitnya, dan sambil beristirahat, ia menyender di pohon. Ia tidak menyangka akan diserang si Nona, ia baru terkejut ketika ia lihat dua sinar menyambar ke arahnya. Ia tidak dapat berbuat sesuatu, baru matanya kesiluan atau rasa sakit menyerang kedua buah kupinya. Karena kedua jarum itu telah menusuk kupinya. Hahaha, tertawa si Nona, yang merasa puas. Lalu ia kata pada ayahnya, Ayah, aku telah mewakilkan kau memberikan hukuman, sekarang apa yang kau hendak katakan pula? Hui Liong tidak menjawab anaknya, ia hanya berkata pada Hok Goan Tiong, Hok Lo Ojiye, Ang Hoa Kui Bo telah menutup mata, sakit hati muridmu juga telah dibalaskan, apa yang kau nantikan lagi? Perangai anak angkatku ini lebih keras lagi daripada perangai ku, maka jika kau masih banyak mulut, nanti kau merasakan yang terlebih hebat pula. Goan Tiong telah menyaksikan keliahayannya si Nona, di dalam hatinya ia berpikir, Tiat Hui Liong sudah sukar dilawan, apalagi bila dia dibantu si hantu wanita, ia jadi sangat tidak puas tetapi ia pun cari. Terpaksa ia angkat kedua tangannya, sambil dirangkapkan. Baik, Elo Tiat berkata dia. Keliru mengerti hari ini antara kita telah dibikin habis. Nah, sampai bertemu pula di kemudian hari. Lantas dengan mengajak kedua muridnya, ia angkat kaki. Ai Sian Sian Jain bersama Cho Ato Ojin tanpa bilang suatu apa, turut sahabatnya itu. Hui Liong awasi orang berlalu, ia menghela nafas lega. Dari dalam kamar terdengar suara Bok Yunio, suaranya perlahan dan terputus-putus, ia seperti memanggil orang. Ayah, aku lihat dia tak dapat ditolong pula, kata Gio Kloset dengan perlahan, marilah kita tengok dia. Hui Liong tidak menjawab, tetapi ia ikut anaknya memasuki kamar. Bok Yunio rebah dengan mukanya pucat sekali. Ia lihat Gio Kloset serta bekas suaminya itu. Laut ya, aku hendak mohon sesuatu kepadamu, katanya lemah. Katakanlah, jawab Hui Liong. Ingin aku serahkan anakku ini kepada kau untuk dijadikan cucumu, berkata bekas istri muda itu. Aku mohon sukalah kau menerimanya dengan baik. Pesanku adalah, kalau nanti dia telah berusia dewasa dan menikah, anaknya yang pertama mesti diberi sitiat, supaya dia bisa mewariskan keturunanmu. Anaknya yang kedua barulah diberi si Kongsun, supaya ibu mertuaku peroleh suatu turunan untuk keluarga Kongsun. Kalau nanti dia dapat anak yang ketiga maka anak itu barulah boleh diberi si Kim. Permohonan Kionio ada luar biasa, ia adalah bekas istri muda dari Hui Liong tetapi ia minta supaya anaknya dijadikan cucunya. Inilah disebabkan karena anak itu didapat dari Kongsun Lui, jadi tidak bisa anak itu langsung diberi sitiat. Tetapi juga Hui Liong, dalam keadaan seperti itu, tidak dapat berpikir terlalu dalam. Dalam sekejap itu, jago tua ini ingat kepada istrinya yang telah meninggal dunia, karena itu, supaya San Hua ada yang merawat, ia telah mengambil anaknya tukang jual silat ini sebagai istri muda. Ketika itu, ia tidak ingat lagi akan perbedaan usia antara ia dan Kionio. Ia pun mengharap ada wanita yang menemani padanya, hingga ia juga tak pedulikan sifat atau perangai mereka berdua, cocok atau tidak. Sudah begitu, meski ia nikah Kionio, walaupun istrinya telah menutup mati, ia tidak mau akui Kionio sebagai istri sah, ia pandang Kionio tetap sebagai istri muda. Tentu saja hal ini merendahkan derajatnya Kionio. Sebenarnya dia tak setuju menjadi istri mudaku, demikian ia ingat, dan selama belasan tahun ia hidup bersamaku, belum pernah dia merasakan kesenangan yang berarti, tidak heran kalau dia memikir untuk bercerai dari aku. Hanya sayang, dia telah keliru memilih orang, hingga sekarang ia memperoleh akibat yang hebat ini. Memang dia telah dibikin celaka oleh Kongsun Lui akan tetapi kalau dipikir, mulanya yang salah bukanlah aku? Kionio mengawasi dengan matanya yang guram kepada bekas suami tua itu, ia seperti tak mempunyai harapan tetapi ia masih menantikannya. Laut ya, apakah kau masih membenci aku? Dia tegaskan. Tidak sahut Hui Lyong lekas. Aku juga hendak mohon. Supaya kau jangan membenci aku. Aku tidak membenci kau. Sukalah kau terima anakku ini tanyanya. Akan aku pandang dia sebagai cucuku, jawab Hui Lyong. Kionio merasa sangat puas, ia lantas meramkan kedua matanya. Dia telah pergi, kata Gio Kloset. Hui Lyong berdiam, air matanya mengalir turun. Ayah, aku juga hendak bicara mendadak pengpeng berkata. Sejak tadi dia diam saja mengawasi pemandangan yang mengharukan itu. Ah, kau juga memanggil sama seperti aku Gio Kloset. Tanya. Sabar dulu. Kau berikan ketika untuk aku menduga-duga maksudmu. Kau memikir untuk mengangkat tayah kepada ayah angkatku ini. Keponakanku ini adalah cucunya. Yo Chiam Pue. Coba kau pikir, apakah tidak pantas jikalau aku panggil ya ayah? Tanya nona kek. Hui Lyong lantas tertawa berkakakan. Aku kematian satu anakku, sekarang aku mendapat tambahan sampai dua katanya gembira. Dan aku pun lantas peroleh cucu. Aku tidak sangka di saat setua ini, penghidupanku berubah menjadi begini rupa. Peng Teng tahu, itulah tanda terkabulnya permintaannya. Maka ia lantas jatuhkan diri, akan beri hormat sambil manggut-manggut kepada ayah angkat itu. Dengan girang, Hui Lyong mengangkat bangun. Cukup kata ayah angkat ini. Marilah kita kubur Suko dan Nesomu itu. Dan bertiga mereka lantas bekerja, menggali lubang di bawah pohon Hoai yang hendak dijadikan tempat pekuburan bagi Kongsun Lui dan Bok Yuniu. Selagi ia menggali tanah, mendadak Giyokloset merandak. Ada orang katanya. Apakah benar tanya Peng Teng heran? Ia tidak dengar suara apa-apa, pun tidak lihat siapa juga. Si Raksasiku malah tertawa. Telah banyak tahun aku menjadi bandit, yang lainnya tidak aku pelajarkan, kecuali ilmu mendekam dan memasang kuping di tanah katanya. Dalam ilmu kepandayan ini belum pernah aku gagal seratus tidak satu. Berapa orang yang datang tanya Hui Lyong. Sinona memasang kuping pula. Empat orang, semuanya menunggang kuda, ia jawab. Tentulah mereka orang-orang suruannya ibuku untuk memanggil aku pulang, kata Peng Teng. Jangan kau khawatir, adikku, Giyokloset menghibur. Biarlah aku yang mewakilkan kau berurusan dengan mereka itu. Tetapi ingat, jangan kau binasakan mereka, Giyokloset tertawa. Aku tahu, sahutnya. Apakah kau juga menyangka aku sebagai hantu wanita yang tak segan-segan membunuh orang? Bila di antara mereka tidak ada yang berkongkol dengan bangsa asing untuk menjual negara, dapat aku memberi mereka keampunan dari kematian. Tidak lama antaranya terdengarlah kaki-kaki kuda sudah sampai di muka pintu. Maka Haui Lyong dan Giyokloset lantas masuk ke kamarnya Kinyo tadi. Segera juga terdengar pintu diketok. Kiong Chu, Kiong Chu silakan buka pintu demikian suara memanggil. Memang di dalam keraton, Peng Teng dipanggil Kiong Chu karena kedudukannya mirip dengan kedudukan Kong Chu Puteri. Peng Teng pergi keluar, untuk membukakan pintu. Benar saja, yang datang ada empat orang, keempat tempatnya. Pengawal pribadi dari ibunya, yang dikepalai oleh O.I.Y.Piu, Cong Kuan atau kuasa dari Leng Ni Mahu. Mau apa kamu datang kemaritanya puteri ini? Kami menerima titah dari Hang Seng Hu Jin untuk mengundang Kiong Chu pulang, sahut O.I.Y.Piu. Peng Teng tertawa dingin, ia menggelengkan kepalanya. Aku tidak hendak pulang katanya pasti. Cong Kuan itu menjura. Hang Seng Hu Jin senantiasa memikirkan Kiong Chu hingga ia tak nafsu dahar, berkata dia. Maka itu jikalau Kiong Chu tidak pulang, dikhawatirkan ia menjadi sakit karenanya. Peng Teng terharu. Kamu datang dari tempat jauh baik kamu beristirahat dulu, katanya. Coba kau tuturkan padaku segala apa yang terjadi di keraton selama belakangan ini. Nona ini memang ingin ketahui hal ihwal di istana terutama mengenai ibunya. Lega juga hatinya O.I.Y.Piu. Ia menyangka si Nona tidak lupa pada penghidupan mewah di dalam keraton. Maka sikapnya dengan lekas menjadi lunak, la lantas ambil tempat duduk. Ia pun tertawa. Kiong Chu memang seorang yang cerdas, kata dia, mengangkat-angkat. Di kolong langit ini, tidak ada anak yang tidak menyayangi orang tua. Maka itu, paling baik untuk Kiong Chu kembali. Hatinya Peng Teng tergerak juga. Memang, orang mesti ingat orang tua. Selama ini pengaruhnya Gwi Kongkong jadi semakin besar saja, berkata O.I.Piu pula. Beberapa tokbu dari beberapa provinsi telah memintanya dia mengangkat mereka itu sebagai anak-anak pungut, untuk itu mereka mengaturkan bingkisan-bingkisan berharga. Meski demikian, nampaknya Kongkong tak begitu suka menerima permohonan tokbu itu. Sekarang ini baik di dalam keraton maupun di istana, semua orang memanggil Kiu Cian Suwe kepada Gwi Kongkong. Gwi Kongkong juga memikirkan Kiong Chu, karenanya ia memesan supaya Kiong Tiu diundang pulang. Coba O.I.Piu tidak menyebut-nyebut Gwi Tiong Hian, mungkin hatinya Peng Teng jadi semakin ketarik, tetapi ia telah menyebut si orang kebiri, si penghianak bangsa, Nona ini menjadi jemuh. Kalau aku pulang ke istana dan melihat kere hidupnya ibuku dan Dorna itu, hektometer, lebih baik aku mati di sini pikirnya. O.I.Piu lihat orang tidak menjawab ia, hanya mukanya berubah menjadi merah. Ia tampak Nona itu sedang berduka atau tengah bergusar. Maka ia niat menghiburnya. Dengan tiba-tiba pengteng berbangkit, tangannya digerakan, mengibas tangan bajunya. Tolong kamu sampaikan kepada ibuku supaya ibu baik-baik merawat dirinya, ia kata. Sudah pasti tidak ingin aku pulang. O.I.Piu bingung, ia lompat bangun. Kiong Chu, Kiong Chu katanya. Bagaimana, bagaimana dapat aku memberi kabar kepada Hang Seng Hujin dan Gwi Kong Kong? Ketiga pengawal lainnya pun segera bangun, mereka berdiri demikian rupa hingga pengteng seperti terkurung. Sebelum si Nona bertindak apa-apa, dari dalam kamar terdengar suara tertawa dingin, disusul dengan keluarnya Gio Closet bersama Tiat Hui Leong. Apakah kamu hendak menculik? Orang tanya si raksasiku malah sambil tertawa mengejek. Kamu lihat, kakek moyangnya si bandit ada di sini. Bukalah matamu lebih lebar. Untuk menculik, kamu lebih dahulu mesti minta izinku keempat pengawal itu terperanjat. Kedua orang ini pernah mengacau istana, semua pengawal atau pahlawan mengetahuinya, mereka menjadi heran melihat orang tahu-tahu ada di rumah pengteng. Anak siang, jangan kau membuat mereka kaget, kata Hui Leong dengan sabar. Chuang Tuan, kamu telah datang dari tempat jauh, silakan duduk dulu, silakan. Kamu tahu, pengteng ini adalah anak pungutku, sekarang kamu undang dia, apakah kamu tidak mengundang aku? Ia tertawa. Anakku ini diundang pulang ke istana, untuk dijadikan putri, itulah bagus, hanya tolong kau katakan, kalau anakku pergi, kepada siapakah aku mesti senderkan diri. Maka itu jikalau kamu hendak mengundang, undanglah aku sekalian. Si Raksasiku malah tertawa. Benar dia turut bicara. Pengteng adalah adik angkatku, aku dengan dia ada bagaikan saudara kandung saja, tak tega aku berpisah daripadanya, maka jikalau kamu hendak mengundang, kamu harus mengundang aku juga, sebab aku ingin pergi bersama ia. Taman Raja indah sekali, gembira untuk pelesiran di sana. Dulu kamu tidak mengundang aku, tetapi aku datang juga ke sana, maka sekarang, apabila kamu mengundangnya dan adik pengteng tidak pergi, akan aku pergi juga. Oeye piu kaget. Sama sekali ia tidak pernah menyangka pengteng telah akui kedua orang itu sebagai ayah dan Nciye angkat. Ia berdiam, parasnya pucat dan biru. Sampai sekian lama, baru ia dapat bicara. Jikalau Jiwi hendak turut bersama, tunggu saja nanti aku melaporkan dulu kepada Gui Kong Kong, supaya Kong Kong undang kamu, katanya. Si Raksasiku malah tertawa pula, siapa sudi pedulikan Gui Kong Kong kamu itu katanya. Kami adalah rombongan yang pertama, Oeye piu terangkan. Menyusul kami ada satu rombongan lain, yang akan menyambut Kiong Chu dengan resmi. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah bertempur dengan Jiwiye, karenanya aku anggap tidaklah leluasa untuk Jiwiye menemui mereka. Adalah terlebih baik kami saja yang nanti memberikan penjelasan. Oeye piu sangat berkhawatir, ia takut Hui Leong dan Gio Kloset lantas turun tangan, maka itu sengaja ia menyebut hal rombongan yang kedua itu, guna meredakan suasana. Gio Kloset tertawa pula, dengan dingin. Oeye piu awasi si Nona, meski begitu, ia kecolongan juga. Tanpa merasa, tongkatnya, tongkat Leong Heng Pang, telah disambar si Nona, yang tangannya sangat sebat. Apakah kamu hendak pakai nama Gui Tiong Hoan untuk gertak kami? Tanya si Nona secara mengejek. Hektometer. Aku tidak takut. Mukanya Oeye piu menjadi pucat seperti tak ada darahnya. Anak siang, mari serahkan tongkat guna mengempelang. Anjing itu pada Kuhu Hwi Leong minta. Inilah bukan tongkat untuk mengempelang anjing, kata Gio Kloset sambil tertawa. Inilah gegamannya tuan pahlawan istana yang terhormat dan biasanya dipakai menghajar manusia. Tetapi Hwi Leong menyodorkan tangannya, akan mengambil tongkat itu, yang diangsurkan anak angkat itu, dan begitu lekas dia memegang dengan kedua tangannya, tongkat itu patah dengan segera. Aku sangat benci terhadap anjing-anjing busuk dari kaum bangsawan katanya dengan sengit. Karena tongkat besi ini bukan untuk mengempelang anjing, apa perlunya untuk disimpan? Dan ia lemparkan kedua potong tongkat itu ke lantai. Sekarang pergilah kamu titah pengteng kepada O.E.Y. Piu berempat. Tak sudi aku pulang ke istana. Apakah kamu tidak hendak lantas pergi Gio Kloset tegaskan, melihat orang beragu-ragu? Apa kamu hendak tunggu kami ayah dan anak mengantarkan kamu? O.E.Piu tidak berani banyak omong pula, tak berani ia ayah layalan lebih jauh, Setelah memberi hormat pada kek pengteng, ia ajak tiga kawannya berlalu dengan cepat. Ia insaf, kata-kata lunak dari si raksasi kemala adalah ancaman untuk mereka. Gio Kloset dan Huwiliong saling mengawasi, keduanya tertawa berkah-kakan. Aku khawatir mereka datang mengercok pula, kata pengteng. Tak dapat kita berdiam lebih lama pula di sini. Baik, sahut Huwiliong. Nah, marilah kita pergi segera. Jagot tua ini bertindak ke dalam kamar, untuk menggendong bayinya Kiyunio, yang wajahnya mirip dengan wajah Seng Ibu. Anehnya, dalam gendongannya Seng Nengkong, bayi itu anteng sekali, ia tidak nangis. Tiga orang itu sudah lantas meninggalkan rumahnya Anghoa Kuibo, keesokan harinya tibalah mereka di siang Hoan. Di sini mereka singgah satu malam, kemudian mereka lanjutkan perjalanan mereka menuju ke barat. Dua hari sudah mereka berada dalam perjalanan, sekarang, mereka menghadapi jalan pegunungan, di kiri dan kanan mereka terdapat puncak-puncak gunung. Itulah Butong San kata Tiat Huwiliong. Anak siang, bukankah ayahmu tak ingin membawa kau ke tempat yang keliru? Gio Kloset sudah tahu maksud tayah angkat itu membawa ia ke Butong San, akan tetapi, melihat gunung itu dan mendengar perkataan Seng Ayah, hatinya memukul juga lah mengawasi gunung itu, lalu dia berkata, Ayah, tidak mau aku mendusai kau. Dengan sebenarnya aku ingin melihat orang itu. Turut katanya Lotiat Pai, dia pun memikirkan sangat kepadamu, berkata ayah angkat itu. Aku juga mengharap kau nanti dapat mencapai maksud hatimu yang telah lama terkandung itu. Walaupun tak sedih aku melihat beberapa imam tua itu dari Butong San, tetapi jikalau kau menghendaki aku turut bersama, baiklah, aku suka turut, tidak apa aku nanti tempur pula mereka itu. Bukan maksudku untuk tempur pula imam-imam itu, kata Gio Kloset, aku hanya ingin melihat Tuit Heng saja, untuk menanyakan kepadanya, apa sudah pasti dia hendak menjadi kepala dari Butong Pai atau ia masih ingin pergi bersama-sama kita. Jikalau dia ingin turut pergi bersama kita, siapa juga tak dapat menghalang-halangi dia. Bukankah orang-orangnya Gui Tiong Hian tidak dapat mengundang adik pengteng pulang ke istana? Aku percaya, mereka tentu tidak akan menyelesaikan begitu saja. Kita tidak usah jari terhadap mereka, akan tetapi andai kata di sepanjang jalan mereka gerecoki kita, itulah hal yang tidak diinginkan. Ayah pun sedang membawa-bawa bayi. Maka, ayah, baiklah bersama adik pengteng, kau berangkat pulang lebih dulu ke Soasai. Di barat utara, pengaruh tentara merdeka ada besar, sesampainya di sana, pasti ayah dapat tinggal dengan senang dan tenteram. Jikalau begitu, baiklah, akan kita berangkat lebih dulu, kata Seng Ayah. Hanya, kau harus berhati-hati. Beberapa imam tua itu kukuh terhadap pendapat mereka, aku khawatir mereka tidak sudi membiarkan dia pergi. Aku tahu, kata Seng Anak. Unpama kata pertempuran mesti dilakukan, aku tidak takut terhadap mereka itu. Hanya aku khawatir hati etheng berubah pula, kata Haui Liong di dalam hati. Untuk memperoleh kepastian, anak ini mesti dibiarkan mendaki gunung, jikalau tidak ia akan selalu berduka. Besok, pagi-pagi aku akan mendaki butongsan, kata si nona melihat ayahnya diam saja. Aku akan pakai caranya kau merimba persilatan untuk menemui ketua mereka. Ia tertawa seorang diri, lalu ia menambahkan, begitu lekas tu etheng menyerahkan tanggung jawabnya sebagai ketua, kami akan segera berangkat pulang ke Soasai. Selama beberapa bulan itu, siang dan malam, dia kloset senantiasa pikirkan etheng, di hatinya, terus ia membaca syair etheng yang dikirimkan kepadanya. Ia menduga, kali ini tidak nanti etheng mensiasiakan padanya. Maka juga, ia merasa sangat pasti, ia percaya etheng akan pergi bersama ia. Hui Leong tertawa. Semoga saja terkabul maksudmu ia memuji. Malam itu mereka mundok di dusun di kaki gunung butongsan, begitu lekas waktu menunjukkan jam 4, diam-diam diokloset berbangkit, guna merapikan pakaiannya, setelah mana, ia ambil selamat berpisah dari ayahnya dan pengteng, seorang diri ia meninggalkan tempat pemondokan untuk mendaki gunung. Di belakangnya ia menggendol pedangnya. Hui Leong mengawasi sampai tubuh anak angkat itu lenyap di tempat yang gelap, baru ia undurkan diri sambil menghela nafas. Mudah-mudahan dia pergi dan berhasil dengan angan-angannya, ia memuji pula, jangan seperti San Ho yang malang nasibnya.